Disini udah ada saldo masuk 31,78 USD ya Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di broker forex4u Nah jadi video ini itu merupakan video lanjutan ya guys ya Dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker forex4u ini Nah kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di broker ini Nah saat ini saya udah ada di website resmi dari broker forex4u nya Jadi buat teman-teman yang mau melakukan deposit di broker ini Kalian bisa langsung buka aja websitenya di google ataupun di browser kalian ya Atau buat teman-teman yang gak mau ngetik-ngetik manual Kalian bisa langsung klik aja link websitenya di deskripsi video di bawah ini Nah setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman resmi dari website broker forex4u nya Nah bagaimana cara depositnya ya Kalian tinggal klik menu garis 3 di bagian kanan atas ini Kemudian teman-teman tinggal masuk terlebih dahulu ke akun trading kalian masing-masing Nah setelah kita klik masuk maka kita akan diarahkan ke halaman login ya Kalian tinggal login menggunakan nomor handphone kalian Ataupun menggunakan email kalian Lalu kalian tinggal masukkan kata sendi kalian ya Kalau udah kalian tinggal klik masuk Oke disini saya akan login terlebih dahulu ke akun forex4u saya Nah selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya Jadi ini merupakan akun trading saya yang saya buat Waktu kita melakukan pendaftaran kemarin ya guys ya Jadi kita akan mencoba untuk melakukan deposit ke akun trading kita ini Nah untuk melakukan deposit ya di akun ini kalian tinggal klik menu pendanaan ini ya guys ya Nah maka kita akan diarahkan ke halaman pendanaan ini Nah jadi disini ya kalian tinggal masukkan ya berapa nominal yang ingin kalian transfer ya guys ya Tapi sebelum itu kalian bisa scroll ke bawah terlebih dahulu Nah disini itu ada beberapa menu deposit ya yang bisa teman-teman gunakan Dan tadi saya udah coba cek-cek ya beberapa menu depositnya Dan yang paling gampang kita gunakan adalah yang Indonesia VA4 ini guys ya Jadi kalau Indonesia VA4 ini itu virtual accountnya banyak ya Banyak bank Ada BCA, BRI ya, Mandiri dan sebagainya Ya sedangkan kalau yang Indonesia VA1 ya Ataupun yang VA5 saya lupa Intinya itu cuma bank BNI aja Ya jadi kalian kalau misalnya pakai BRI ya Pakai BCA otomatis Kalau kalian pilih yang Indonesia VA1 ini Kalian harus transfer antar bank Ya otomatis kalian akan kena charge lagi ya 6.500 Nah tapi kalau kalian pilih yang Indonesia VA4 Nah ini itu tersedia banyak bank Otomatis kalau ada bank yang sesuai dengan bank kalian Kalian gak akan kena biaya ataupun komisi transfer antar bank lagi ya Nah jadi kalian tinggal pilih Indonesia VA4 ini terlebih dahulu Nah kalau udah kalian tinggal tentukan berapa depositnya Nah disini kan ada tulisan ya Jadi kalau misalnya teman-teman itu pilih yang Indonesia VA4 Minimum depositnya itu 200.000 rupiah ya Artinya kalian gak bisa deposit di bawah itu ya guys ya Nah kalau udah disini Saya isi dulu ya Saya coba deposit 500.000 Nah oke kalau udah disini kita tinggal scroll ke bawah lagi Nah disini kalian klik yang bagian saya mengkonfirmasi ini ya Nah kalian klik Lalu kalian tinggal klik tambah dana Nah kemudian kalian akan diarahkan ke halaman konfirmasi pendanaan ya Jadi disini itu ada detail tentang berapa yang harus kalian depositkan ya Kemudian akun trading apa ya Dan sebagainya ya Jadi nanti yang akan kita terima itu adalah 31,78 USD Nah kalau udah kita tinggal klik konfirmasi dan lanjutkan Nah maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya Jadi seperti yang saya bilang tadi Kalau kita pilih yang VA4 ini Maka disini ada beberapa bank yang bisa kita gunakan ya Jadi opsinya itu lebih banyak ya guys ya Ada bank BRI, BCA, Mandiri, BNI, Badanamon, Mybank dan sebagainya Nah berhubung disini saya punya bank BCA Maka saya pilih bank BCA ya guys ya Jadi kita tinggal klik BCA ini Lalu kita tinggal klik bayar dengan bank BCA ya Nah maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya Jadi disini itu udah langsung dikasih ya Nomor virtual accountnya ya Dan juga banknya itu menggunakan bank BCA Dan di bawahnya juga ada menu cara pembayaran ya Kalian tinggal klik aja Nah jadi di bagian cara pembayarannya ini Itu nanti akan dikasih panduannya ya Kalau misalnya teman-teman transfer melalui ATM itu gimana Kalau pakai mobile banking gimana Kalau pakai internet banking gimana ya Jadi kalau teman-teman nanti itu berbeda bank dengan saya Katakanlah teman-teman itu pakai bank BRI Ataupun pakai bank Mandiri Nah kalian tinggal klik aja di bagian menu cara pembayaran ini Maka nanti kalian tinggal lihat panduannya ya guys ya Nah disini saya akan coba praktekkan bagaimana cara transfer melalui mobile banking BCA saya ya Nah jadi kita tinggal salin terlebih dahulu nomor virtual account ini Nah saya udah ada di mobile banking BCA saya ya Dan untuk melakukan pembayaran virtual account tadi Kita tinggal klik M transfer Lalu kita klik BCA virtual account guys Nah selanjutnya kalian tinggal paste aja nomor virtual account yang udah kalian salin tadi di nomor virtual account ini ya Nah setelah kalian udah paste maka akan terbuka pembayaran seperti ini ya Deposit Kalian tinggal klik ok Nah kemudian kalian tinggal masukkan jumlah transfernya Nah pastikan jumlah transfernya sesuai dengan jumlah transfer yang kalian plotkan di awal tadi ya Nah disini saya akan mau transfer 500 ribu rupiah Nah maka pastikan teman-teman tulisnya itu juga 500 ribu rupiah Oke disini saya ketik terlebih dahulu ya 500 ribu rupiah Nah seperti ini Kalau udah kita tinggal klik ok Lalu silahkan teman-teman klik ok Lalu masukkan pin dari mobile banking BCA kalian ya Oke maka pembayaran berhasil lagi guys ya Nah selanjutnya kalian bisa capture ataupun screenshot bukti pembayaran ini ya Nah kalau udah kita bisa kembali ke website forex4u tadi Nah selanjutnya setelah teman-teman udah melakukan pembayaran Kalian tinggal klik aja menu saya sudah bayar Oke maka terima kasih silahkan tutup halaman ini Dan kembali ke halaman deposit untuk melihat status deposit anda Oke setelah kita kembali ke halaman akun trading kita ya Seperti yang teman-teman lihat disini udah ada saldo masuk 31,78 USD ya Itu artinya proses deposit yang barusan kita lakukan itu udah berhasil ya guys ya Oke demikian aja video bagaimana cara deposit di broker forex4u Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya